Saya mau silur terasmi ke salah satu toko, Ovi Merpati, khususnya di Bandung, yaitu Bapak Irfan Sahegar. Semua orang yang akan kenal salah satu adalah salah satu idola saya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah menonton! 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 Bahkan iman tersebut itu harus sebaik-baiknya Harus sebaik-baiknya Karena dalam iman juga tidak mungkin Mungkin ada Terkadang satu iman itu ada mengalami kerugian Atau misalkan mengalami keuntungan Entah pun itu dari lombak juga Lombak juga kita juga Terkadang hokinya sedang menuju ke kita Sesuai ya Nah disini Yang jelas yang penting Kita penyelenggaraan Apa-apanya kita harus betul Dengan aturan-aturan yang memang harus jelas Ya Masukan saya sih Tidak banyak lagi yang cuma disitu saja Ya kalau saya Kemarin sih Kalau saya menghatikan Kayaknya ketika lomba di Cieke Ada lomba di Pangandaran Itu bersamaan Ada lomba di Purworejo Itu luar biasa Sebetulnya peserta sudah seribu-seribu Loh ratus Kalau rasa Purworejo Itu sangat luar biasa Ya Dan apalagi Kalau misalkan dengan Dengan event yang sangat besar Ya seperti kita beginilah Ya kita Jangan Event besar itu Selama misalkan ada Benagur Yang siap menanggung Atau siap Siap menjalankan Siap Ya tidak ada salahnya untuk dijalankan Dan Saya pikir disini Kalau lihat misalkan peserta Peserta ini kan banyak Kategorinya ada Tukung besar Ada tukung material ya Betul, betul, betul Orang juga akan Akan kalau melihat Ya Hadiah dengan cukup Luar biasa Mereka Juga akan berusaha Untuk Ya melatih burung-burungnya dengan baik Meskipun fitnik-fitnik Betul, betul Akan antusias untuk ikut lomba Pasti, pasti Akan antusias ikut lomba Akan tetapi kan Di sebuah event kan Kita tidak tahu Yang luarannya siapa Ya Entah itu Ya bisa saja orangnya Cuma bawah satu burung Bisa diberang Jadi saya rasa sih Itulah Masalah dari segi akhiran Dari Penyelenggaraan Dan bila mana Bila mana dalam sebuah event Atau Sebuah event Atau Misalkan yang Lebih 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 pentingnya ya Dalam sebuah organisasi Saya pikir Betul Dalam sebuah organisasi Saya pikir Di sini Organisasi tersebut Akan bertempat Akan madu Bila mana Tidak ada Yang bersifat kepentingan Nah Betul, betul Betul Karena organisasi ini Ya Yang tepat Namanya dua organisasi Siap Dua organisasi Ya Cuman Ya kalau saya sih sekarang Kalau itu dari segi ide Ya sekarang Kalau bagi saya Saya sudah bisa nonton lomba Saya bisa geter Sekarang sudah enak Itu jadi satu hiburan Betul Ya menurut saya Dan kalau masalah juara Kita gak tahu Bonus ya Bonus Bonus Itu mah Tergantung yang menentukan Apa lagi ya Ya Cuman Ya Saya apalagi Senang nih Kalau kita akan Menurut saya Apa yang bisa jadinya buruk Itu kebanggaannya Apalagi bisa berpensasi Itu luar biasa Gitu aja Tapi Pak Haji itu Denger-benger Sekarang nih Pak Haji juga Burungnya juga luar biasa Luar biasa Kalau saya Enggak Jadi saya dukung Cuman dalam hal ini Saya Saya hanya bisa Memberikan ide saja Kalau saya dari dulu Memang Kalau saya sih Mohon maaf Tidak bisa terlibat Dalam pemurusan Siap Kenapa nih Kenapa Kenapa Karena Saya Saya sih Kalau saya memang Sudah mengurus Misalkan Masuk ke dalam Yang ke pengurusan Otomatik saya Memang harus fokus Saya memang Fokus terhadap Yang ke pengurusan Di sini Saya Memang saya juga Masak informasi Yang nyawas Oh Iya Masak waktu Karena memang Pengurus itu juga Memang harus Memang tanggung jawab Betul Itu tadi Satu Tidak ada Kepentingan Tapi di sini Saya Dalam hal lain Masih banyak Yang harus Jadi Jadi Itu Intinya Masalah Tidak bisa Tidak bisa Cuman Kalau masalah Ide Mungkin Saya Saya bisa Tidak Dibasukkan Selain Yang saya pun Mencubai Betul Buat saya Gini Sama Apa yang Dikatakan Pak Ipan Dan ingat Saya Waktu Meeting Di Majenang Salah Sesepu Sesepu kita Pak Haji Macar Jadi Ujangannya Dari beliau Ke kita Bahwa Kalau kita Misalkan Mau berorganisasi Jangan Apa Lumpang Besar Di organisasi Tapi Jadilah Orang Yang Membesarkan Organisasi Sama Dengan Apa yang Bilau Katakan Jadi Orang Yang Membesarkan Organisasi Ya Harus Jangan Kepentingan Pribadi Nah Disini Saya Kan Satu Nih Terkadang Saya Pun Lomba 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 Saatnya Saya Lomba Lomba Jalwa Sekarang Saya Terkadang Saya Bisa Hadir Karena Itu Tadi Kompok Nah Saya Sekarang Apalagi Kalau Saya Bisa Hadir Aduh Itu Buat Saya Jadi Hiburan Yang Luar Biasa Apalagi Ya Burung Pai 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 Locor Selamat Selamat